Halo, kembali lagi bersama saya, Chris Ganggung. Nah, kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengupload website ke hosting. Jadi, sebelumnya saya sudah membuat file lokal atau file mentahannya di lokal. Jadi, bikinnya saya tidak online gitu ya. Bikin pakai notepad++. Nah, disini file-nya saya sudah ada di file saya, ada video, produk, dan lain-lainnya. Nah, disini untuk mengupload file ini, kita atau agar bisa diakses ke internet, sebelumnya file saya itu seperti ini. Kalau misalkan kita buka ya, index-nya ini. Nah, disini masih filenya ke kuliah, semester, project, website, uas. Nah, disini belum bisa diakses sama orang lain gitu ya, belum online seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengakses, biar bisa diakses oleh orang lain atau online? Nah, kita itu harus ada hosting. Jadi, kita harus punya penyedia hosting, kita nyawa hosting, atau tempatnya, atau servernya seperti itu ya. Nah, kita harus daftar dulu, setelah daftar. Nah, kita juga harus beli domain. Domain itu alamat, alamat yang akan kita panggil atau orang lain panggil. Jadi, misalkan, kita punya rumah, kita taruh di server. Nah, rumah itu punya alamat, alamat itu nanti kita bikin, apa yang kita bikin. Biasanya dia variatif untuk alamat domain seperti itu. Makin sering orang kunjungi, semakin mahal seperti itu. Nah, disini saya sebelumnya sudah punya website dan domain. Karena saya nggak mau beli domain lagi, dan saya nggak mau beli hosting lagi. Saya pakai hosting yang sudah ada, dan saya tinggal pakai subdomain. Subdomain itu apa? Subdomain itu kita menggunakan domain yang sebelumnya. Nah, jadi domain kita yang akan kita bikin itu ada embel-embel domain sebelumnya. Misalkan, sebelumnya saya pakai domain program tokoipos.com. Nanti bakalan website saya seperti, misalkan saya bikin Agung Restu. Nah, maka belakangnya ada tambahan agungrestu.programtokoipos.com. Nah, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita tinggal buka website utama kita, programtokoipos.com. Nah, disini kita buka ke cipanel-nya. Nah, cipanel, slash cipanel. Nah, maka kita akan masuk ke, memasukkan user dan password. Nah, user dan password kita dapat dari disini. Kita klik pengaturan, nanti muncul password dan user id-nya. Nah, kita klik masuk. Nah, untuk membuat subdomain itu, tinggal kita klik subdomain. Subdomain, disini misalkan kita bikin RestuStore atau RestuMedia atau terserah mau bikinnya apa seperti itu ya. Tinggal kita klik create. Kita klik create. Maka nanti jadinya. RestuStore.programtokoipos.com. Nah, seperti ini. Sukses. RestuStore.programtokoipos has been create. Nah, disini tinggal kita go back. Nah, kembali lagi. Kita klik kotak-kotak ini untuk balik ke menu utama cipanel. Kita buka file manager. File manager disini ada banyak folder. Kita masuknya ke public.html. Public.html disini ada banyak folder. Website saya yang lama, yang sebelumnya. Nah, disini tinggal kita bikin. Kita buka yang RestuStore tadi itu. Nah, disini tinggal kita upload file kita. File kita itu kita harus dalam formatnya zip. Maximal file-nya 512 MB. Nah, disini kita zip file-nya dengan cara folder ini. Kita nggak mau upload satu-satu karena banyak. Tinggal kita klik kanan. Itu archive. zip. Oke, kita beri nama dulu. Misalkan... RestuStore. Oke. Jangan di password nanti bingung. Nggak bingung sih. Nah, cuma ngeribetin. Nah, disini udah bikin. Udah kita bikin. File-nya RestuStore. Dalam zip. Tinggal kita select file dari cipanel ini. Cari RestuStore. Double-click. Lalu kita go back to home. Nah, disini udah muncul RestuStore.zip. Nah, disini tinggal kita extract. Extract file. Oke, close. Nah, disini kita buka. Ini udah bisa online ya. RestuStore.program.tokoipos.com Nah, muncullah seperti ini. Kenapa muncul seperti ini? Kenapa nggak muncul seperti tadi ya? Website yang lokal saya seperti itu. Karena file index kita itu ada di dalam folder. File index. File index-nya itu ada di dalam folder. Nah, disini kita mau keluarkan file index ini di folder sebelum ini ya. Sebelum folder project luas. Nah, disini tinggal kita select all. Move. Kita keluarkan ke RestuStore. Kita hapus foldernya. Tab back. Nah, maka munculnya disini. Tinggal kita refresh-nya ya di RestuStore ini. Tab yang tadi. Nah, maka muncullah seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi website saya disini itu tentang profile company. Dimana disini di homepage-nya menjelaskan tentang profile company saya. Disini masih acak-acakan. Masih saya masih belum sempurna gitu ya. Belum ada database-nya dan lain-lain seperti itu. Nah, disini ada homepage-nya. Sari, homepage-nya menjelaskan tentang profile saya atau tentang apa sih website ini. Seperti itu ya. Nanti ada video juga disini. Lalu profilnya. Disini tentang profile perusahaan saya. Alamat, kontak, seperti itu ya. Jadi, misalkan ada yang mau datang nih ke kantor ya. Tinggal juga aja di website alamatnya ada. Tinggal pakai Google Maps atau cari di Google Maps itu RestuStore. Nah, setelah mengetahui tentang apa sih profile perusahaan saya dan kontaknya. Nah, dia mau training misalkan. Mau training karena website saya tentang training aplikasi sama produk. Misalkan dia mau training tentang software. Dia harus mengisi atau meregistrasi data dia agar bisa kita follow up. Seperti itu. Nanti diisi nama, alamat pekerjaan, dan jenisnya apa yang mau dia training. Manufaktur atau akutansi dan lain-lain. Setelah itu, maka nanti akan muncul ke email atau ke SMS bahwa ada form yang masuk seperti itu. Lalu, produk disini tentang produk saya. Ada program kertik dokter, program tokoi post. Nah, disini saya baru beberapa. Belum banyak ratusan seperti website saya yang sebelumnya. Nah, disini kita klik click more. Muncul produk detailnya program ini seperti apa. Dan ada juga our partner. tentang partner yang sudah bekerja sama dengan website. Yang sudah bekerja sama dengan rest-restore. Nah, demikian tutorial dari saya. Semoga membantu buat para yang mau belajar bagaimana cara hosting. Nah, disini sih kebetulan lagi ada projek website Uwas. Jadi, sekalian bikin video tutorialnya. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.